Intro Mata adalah panglima hati Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang berkecolang dalam hati Baik buruk kejam pilu sampai kisah ironis Semua akan kita kuak disini Menembus Mata Batin Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran Dan malam hari ini bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Garneta Haruli Garneta selamat malam Selamat malam Terima kasih hadir kembali di menembus mata batin Terima kasih juga Seperti kamu pernah ketemu dengan partisipan yang hadir disini kan Mereka berkaitan dengan kesurupan, harap kesugihan, penglaris, pakai susu, jimat dan lain-lain Kamu kan di dunia entertainment biasanya selalu akrab dengan apa ya ada aja gitu Persaingan Lalu ada yang menggunakan hal-hal mistis Pernah gak sih ada orang yang nawarin pakai susu, pakai jimat? Sejujurnya pernah Gimana tanggapan? Dan ada dua kali Dalam hidup aku ditawarin yang memang untuk khusus ya Khusus memang untuk pengasihan Pengasihan supaya ya pekerjaan lancar Supaya aura lebih terbuka gitu pernah memang ditawarin Jadi apain? Aku gak tahu karena sebenarnya waktu itu ditawarin Kalau gak salah yang satunya kalau aku ingat Kayak ditanam berlian gitu Oh semacam susuk dong ya? Iya, iya, kayak susuk Kayak susuk, tapi aku gak mau Karena menurut kepercayaan aku dan memang aku penakut orangnya Dan aku gak berani lah untuk coba-coba yang hal-hal mistik buat aku Jadi daripada nanti resikonya aku gak ngerti ke depannya seperti apa Jadi mendingan aku gak usah Kalau kita gak tahu resiko seperti apa, mendingan jangan Karena gak bisa kita ukur ya Baik, mudah-mudahan malam hari ini baik-baik aja ya Mudah-mudahan Oke, karena kita akan segera temukan partisipan yang pertama Berikut ini akan hadir seorang wanita Yang mengaku mengguna-guna pacarnya sampai cacat Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran Kami persilahkan dia Salam malam, Mbak Tia Malam Apa yang mau diceritakan? Saya mempunyai pacar dan sahabat Boleh dikerasain kamu benar, Mbak? Enggak, enggak Saya merasa dihianati dan dibohongi oleh sahabat dan pacar saya Bagaimana cerita ya? Saya satu kantor sama pacar dan sahabat saya Saya dulu bahagia sekali sama pacar saya Tapi entah kenapa tiba-tiba mereka tuh berubah Pacar saya suka marah-marah Suka kasar sama saya Saya bingung Saya penasaran kenapa dia tiba-tiba berubah begitu Di situ saya ikutin terus kemanapun dia pergi Dan sampai akhirnya Dia bilang mau meeting Ternyata? Ternyata dia pergi ke hotel sama sahabat saya Saya disitu marah banget Setelah waktu itu sakit hati Marah Apa yang Mbak dia lakukan? Saya langsung balik ke kantor dan minta cuti Udah gitu saya pergi ke orang pintar Untuk apa? Untuk menyantet pacar saya dan sahabat saya Dengan cara apa? Saya mau mereka di Saya mau mereka sakit parah Karena saya sebel saya dendam sama mereka Aku gak terima saya diginiin Oke waktu didukun apa yang Anda lakukan? Saya kasih foto mereka Saya minta mereka sakit parah dan Setelah saya Cutingnya selesai Saya balik ke kantor kerja Di situ saya mencari-cari pacar saya di mana Saya cari-cari gak ketemu Saya tanya-tanya teman kantor saya Yang gak ada yang tahu Ada yang bilang dia sakit Ada yang bilang dia gila Dan di situ saya Lihat sahabat saya lagi duduk di taman Saya ke situ Saya tanya Tapi saya lihat mukanya dia itu Bintik-bintik merah Bernanah Penuh dengan bintik-bintik merah Bernanah Saya tanya di situ Mukanya kenapa? Dan saya pun Tanya pacar saya di mana Dia bilang dia sakit Oke baik Jadi intinya Anda melihat dua orang itu sakit seperti yang Anda mau Iya Tujuan mendatang kesini untuk apa? Tujuan saya kesini Saya kasian melihat pacar saya seperti itu Saya Pengen minta maaf sama dia Tapi Kenapa saya tuh selalu dihantuin sama Sosok yang tinggi besar Sama pocong Saya takut Oke Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini bisa terjawab malam hari ini ya Kami akan ajak Mbak Tia untuk langsung bertemu dengan sahabat kami Dia adalah seorang indigo Kami persilakan Roy Kiyoshi Sebelumnya Tim Mata Batin Sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan Kepada Roy Kiyoshi Dengan mata batinnya Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan Tia Dengan tanggal lahir 1 Juni 1994 Dan nomor rumah 62 Sosok yang sulit memahami sesuatu Dan juga penuh dengan amarah Hal ini yang membuat dirinya Sering kali mengalami konflik dengan seseorang Saya melihat adanya sebuah dendam Karena sakit hati dengan orang lain Kejadian ini yang sampai sekarang Masih terus menghantuinya Saya melihat di dalam diri Tia Ada sosok pocong yang menyerahkan Selamat malam Selamat malam Ah, biar dengar Terima kasih Ketemu lagi Selamat duduk semuanya Terima kasih Tia Betul Tia pernah disekiti sama pacarnya Yang berselingkuh dengan sahabatnya sendiri Waktu itu akhirnya Tia kendukun Untuk mengirimkan guna-guna ke mereka berdua Pacar dan sahabatnya sakit Dan dia diantui rasa bersalah Dan juga ada sosok-sosok gaib Yang selalu mengikuti Semacam pocong dan juga Mau lain pada malam hari datang ke penegus mata batin Untuk bisa menghentikan semuanya Karena kasian juga melihat pacarnya Dengan kondisi seperti saat ini Saya mau gambar dulu deh Apa yang saya lihat di mata batin saya Pasti kalian gak tahu Apa yang ada di otak saya Ternyata ngomongin soal diselingkuhi Soal bagai seorang perempuan Mungkin ya perempuan yang diselingkuhi Dan sakit hati itu bisa membuat apapun Kita guna-guna satu-satunya Iya Kalau aku pribadi Aku gak sampai sejauh itu ya Ya kita gak ngomong sebagai perempuan Sebagai manusia Jadi kalau sakit hati Mungkin kita di luar rakyat sehat Mungkin akan bisa merakal seperti mati ya Tapi kalau aku pribadi Kayaknya gak sampai ke arah sana Oke yang mau aku tanya adalah Apa yang bikin kamu gak sampai ke arah sana Remnya tuh dimana Ya aku punya Tuhan gitu Jadi apapun yang aku lakukan Ya aku reserahkan aja Jadi kalau memang dia menyakiti aku Atau dia menyakiti Berarti dia tidak baik buat aku Jadi aku melaju aja untuk ke depan Siapa tau memang Tuhan menyiapkan yang lebih baik Itu aja jadi aku gak agra Terima kasih itu pegangannya Iya Maaf ya saya naik meja Gak apa-apa Gak apa-apa Gambar pocong Kamu melihat ini di mata Ini saya lihat Di tubuh Mbak Tia Di dalam Apa itu bahasanya Merasuk di dalam jiwa Pocongnya serem sih menurut saya Banyak tanah-tanah kuburan Juga di dalam pocongnya Sudah jadi satu sama dia Setiap malam saya selalu dimimpiin Dan diajak Makhluk-makhluk yang gak jelas Dan waktu malam Jumat Saya balik dari kantor Saya tuh merasa Seperti ada yang diikuti saya Saya takut Saya lari Dan saya sampai Di ujung jurang Saya hampir terpleset jatuh ke bawah Saya hampir mati disitu Saya takut Dan ada yang nolongin saya Untung saya ditolongin Jadi saya gak jadi mati Oke Alhamdulillah Saya gak kejadian lagi ya Silahkan Mbak Tia Kamu Waktu Ngerasa yang diajak Mbak Ngerasa mimpi atau memang real Ngeliat Waktu saya diajak Saya mimpi Setiap malam Saya mimpi seperti itu Dan waktu saya bangun Badan saya jadi memar-memar Setiap mimpi buruk seperti itu Bangun Badan saya memar-memar semua Saya takut Mbak Tia Saya ingin nanya Mbak Tia pernah lihat sosok yang ini Yang saya gambar Saya Melihat itu Ngeliat ya Kamu kenal sosok ini ya Yang tiap malam muncul dari jendela kamar tidur kamu Di samping kiri Iya Saya takut Saya boleh minta alamat Kamu enggak Gimana Dijak Satu nomor enam dua Di alamat ini Saya melihat ada Sosok bocong Muncul dari jendela Tempat kiri Kamar tidur kamu Ternyata kasur kamu Dempet ke tembok ya Bener ya Iya Kemudian saya melihat lagi Satu lagi Bocong ini muncul Di tengah malam Jam dua Jam tiga Anak Saat ini Saya selalu terbangun Jam segitu Karena saya Dimimpiin yang aneh-aneh terus Iya betul Saya melihat itu Jam dua Jam tiga Saya merasakan lagi Masuk ke dalam ruangannya Tia Kemudian Dia kayak agak-agak stress Enggak bisa tidur Jadi mempengaruhi mood Nih Saya lihat lagi Masuk kembali Dari orang tamu aman Saya masuk lagi Kamar mandinya ada warna Embernya warna biru ya Iya Embernya warna biru Gayungnya oranye Gayungnya oranye Semboknya warna hijau Nah itu dia Pas Ini saya melihat semuanya Sampai detail Terus tahu saya Di jalan yang ditulis itu Memang angkel Di sekitar situ Banyak cerita-cerita Cerita-cerita Seperti itu Ada ya Bayang Kejadian Kejadian Kayak kecelakaan Beruntun Terus ada orang yang melihat Tiba-tiba Ada penjalanan di pinggir Apa yang terjadi? Dijalan Saya dengar cerita Seperti itu Fokus Mbak Tia Mbak 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 Tia Kata teman-teman Saya bilang gini Jangan angkel Berbahaya Ternyata dia itu Manipulatif Mau Bicakkan 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 Menyata Saya pikir Kamu saja Dia sama-sama Perlindungan Situ Tapi Tidak akan nyerah Gantan Kita tidak tahu Maksudnya yang masuk Cewe apa cewe? Oh saya kan Sejauh ya Tidak maksudnya yang menyerah Yang masuk Ini cewe Eh Kamu Yang jauh apa cewe? Yang masuk Yang masuk Roy Yang masuk Cewe Cuma kamu sebuah perempuan Masih support Dia kursusnya kaya gini Gini Terus Temannya Diman Aduh Roy Tapi ini Sudah masuk atau belum Apa? Ini udah masuk Ini gak apa-apa Kalau nyerah Roy Yang ini ya Aku bantuin Garnet Mbak Pagi namanya Kalau jadi menyenyen Mbak Mbak Tia Saya minta Saya minta air Buat ini Partisipan Tukan Benun apa kata saya Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Kau kena jakar Kau kena jakar Enggak Ya sedikit sedikit tapi oke Ya itu kan ramalan aku ya Iya 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 tadi lo bilang Sedikit sedikit tapi Iya Iya Tia 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 Oke Ini udah bukan Tia lagi Bukan 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 Selamat malam Selamat malam Hati-hati baik Baik hati-hati baik Kau kena peningis Iya Kau benci sama dia Nah Kamu gak kenal dia loh Kamu gak pernah ketemu Kamu siapa Tia Mbak Tia Saya panggil Mbak Tia ya Tia Kenapa jadi benci sama aku Tia masih Tia masih di kursa ya Tia masih di kursa ya Kamu lempar Lempar dimana Oh dia udah rumah Dia kenapa tiba-tiba ke Garneta ini Kamu pernah ada yang bilang Kalo kamu tuh punya sosok odang Sosok menjaga Gitu gak Sebenernya Garneta itu tuh Saya Buat sesuatu ya Saya mengenal Garneta Dia tuh punya kekuatan yang luar biasa Iya Pernah ada yang bilang gitu Ada yang ngomong Termasuk saya juga liat Garneta tuh Apa ya bahasanya Dilingin dulu Ya Wah disana Ya Iya Garneta Insya Allah Kamu gak ngomong Garneta Yang mengurut Jadi dia nih Dan kedua Reflection Antara mirroring Melihat Garneta Melihat temennya Ngejahatin dia Oh Jadi yang dia liat bukan Garneta gitu Iya Jadi iyah mirroring Maksudnya kayak Kayak bias. Iya. Muntah, Roy. Muntahin aja, Mbak. Muntahin aja. Muntahin. Iya. Iya, kalau ada yang mau keluar dari badannya, dimuntahin aja. Minumnya udah belum nyebuat sih, Mbak. Minumnya ada. Berat banget. Udah nyadar nih kayaknya. Tentang mau minum aja. Cuma sih sama orang-orang mau bantian support. Karena aku akan coba bingung. Udah enggak kan ya? Udah enggak. Oke. Apa-apa? Minumnya, minumnya. Minumnya. Mbak. Ayo. 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 Iya. Dia kesurupan apa sih, Roy? Makhluk yang ngikutin? Atau yang ada di studio? Atau pocong yang kamu gambar? Bukan. Makhluk yang dari dia ritual kemana-mana, malah dapet... malah dapet... bonus... menjaga gitu. Menjaga mendingnya... mending baik gitu ya, menjaganya. Tapi ternyata malah nggak menjagain. Kamu bawa sesuatu nggak, Tia? Saya mencium aroma yang beda nih. Aroma-aroma yang berbeda sekali di sini. Saya bawa... ritual saya. Yang biasa saya ritualin. Bolehkah saya lihat? Mohon maaf ya. Tapi mohon maaf dulu kalau saya lancang. Saya mau tahu. Ya. Batunya kamu tidak diapain? Aku belum mau apa-apa. Batunya diletakkan aja. Aku kan yang cincin. Aku kumpulin sama cincin-cincin aja. Tapi aku belum kasih putih. Belum kasih putih tuh ya. Gimana ya? Harus kirim. Itu cincin ya. Itu cincin ya. Diletakkan gitu. Garnata hebat loh. Oh, yang selalu ngomong gitu deh. Udah. 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 Aura positif dan... Ada yang kayak benang-benang. Masih garam. Tunggu, tunggu, tunggu. Itu apa ya? Khusus ayam. Tanah kuburan. Sama kembang tujuh rupa. Itu mentah. Iya. Aduh. Sehat ya. Oh my Godness. Troy, aku gak maaf. Agaknya tuh jangan pulang. Silahkan, silahkan. Troy, Roy, Roy. Bersin. Pena ya Garnata? Kena, kena. Tangan, kena. Tangan apa? Tangan apa? Ramut apa? Ini bisa dipancing dengan lagu Gamelan gak? Saya minta lagu Jawa Gamelan untuk masuk. Why God? Tidak. Gok? Iya? Mati loh. Eh, Roy... Roy Roy! Roy... Roy! Neti! Eh! Tidak! 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 Kenapa kamu nggak mau? Biasanya kamu kan cium-ciuman. Sayang! Sayang! Ini pacar aku! Lepasin! Aduh. Lihat aku. Enggak mbak. Kenapa sih kamu nggak mau? Roy ini apaan sih Roy? Gara-gara dia kamu nggak mau cium aku! Roy! Mau apa? Kamu mau apa? Gara-gara kamu mau buat masalah aku! Apa urusan kamu sama aku? Hei, kamu tahu aku nggak? Dia nggak salah apa-apa loh. Dia nggak salah apa. Dia baik loh di sini. Kamu tahu apa? Siapa kamu? Kamu udah merebut pacar aku! Jangan ganggu, jangan ganggu. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Saya dia! Jangan ganggu, jangan ganggu, jangan ganggu. Siapa kamu? Jangan ganggu siapa pun di sini! Gara-gara kamu! Siapa kamu? Arak! Jangan ganggu siapa! Kau benci sama dia! Arak! Aku takut kamu dicapkan! Arak! 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 Tenang, ya. Tenangin dirinya. Tenangin dirinya. Tolong. Tenangin dirinya. Bukan, bukan. Saya bukan. Saya bukan orang yang seperti kamu pikir. Jangan tinggalin aku, ya. Kamu salah orang. Jangan tinggalin aku, ya. Jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin aku. Cuma gara-gara ini kamu ninggalin aku. Jangan tinggalin aku. Terlalu jatuh. Perluk aku dong. Tengah menangin. Tolong, ya. Iya, iya, iya. Bayang! Ya, woy. Saya yang langsung aja. Dihar matanya putih loh. Pergi jauh-jauh. Sama air kembang. Air kembang, air kembang. Jangan ganggu orang lagi ya. Kamu balik ke alam kamu. Makin serem bentuknya. Iya, makanya. Dia kasih kena kasih. Aduh. Aduh. Bantu ini ya. Aduh. 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 Mbak. 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 Mbak Tia. Mbak Tia bisa dengar. Kumpulin dulu tenaganya ya. Fokusin pikirannya di sini ya. Ya. Udah. Bang, saya membantu dulu dulu. Lalu kamu mencapai. Lalu kamu kamu mencapai? Saya. Enggak sih. Dia mencapai contoh pacarnya. Orang ini mirip kayak garnetta. Atau kamu melihat seorang perempuan sekarang hampir sama? Iya. Semua perempuan jahat sama kamu begitu. Iya. enggak kenapa aku benci banget sama kamu kenapa alasannya apa belum pernah ketemu kan belum kenal sebelumnya kan aku merebut pacar aku udah kamu salah orang siapa udah Mbak Tia sekarang sahabat ketemu aja kita baru ini kok kamu ngaku-ngaku jadi sahabat kamu baik banget sama aku eh dia kerasukan apa emang ada kelainan sih kayaknya tapi kenapa kamu merebut pacar aku jadi setiap melihat cewe kayaknya boleh nggak sih tunjukin boleh aku udah guna-guna kamu aku yang bikin kamu kamu lihat mbak salah satu dari ini kamu benci nggak gimana ya mbak yang mana yang ngaca mata terserah kamu gimana sih mbak iya iya maaf mbak kamu benci juga nggak lihat coba coba kamu benci nggak benci nggak haaah jangan bohong kamu benci kan kamu benci sama semua perempuan kan aku benci sama kamu aku benci sama kamu aku benci sama kamu kenapa kamu kenapa kamu merebut pacarku gua ya sah udah kelabang kenapa kelabang dia ngasih itu loh iya hahaha apa sih itu kiriman dariku hahaha banget aku takut banget hahaha 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 Eh itu, jangan, jangan, itu dibuang, itu dibuang, jangan lebih bisa bahaya buat orang. Ini buat wanita yang licik. Jangan, neta, hati-hati. Ini dia, hewan kesayanganku. Aku selalu mirim dia buat wanita itu. Kamu takut? Eh, enggak, 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 enggak. Jangan takut, sayang. Iya, iya, saya enggak takut. Ini buat dia. Ambil air kembang lagi yang baru. Ini kelasukan lagi ya. Oh iya. Kelabang dicium-cium loh sama dia. Roy. Iya. Roy. Iya. Aman, aku yang keren terbang, sih. Kamu jangan takut, sayangku. Enggak, saya enggak takut, iya. Tapi jangan membahayain orang lain. Jangan bikin teror. Jangan aku takutin orang. Kamu yang nurut ya sama aku. Kamu harus lindungin aku. Saya utuh air bunyi. Ada yang nurut aku. Kamu harus merusak wajah dia. Enggak aja, enggak. Jangan lupa lagi. Pacar aku balik lagi sama aku. Kita terpaksa take out kalau misalnya memang ini mengganggu ya. Oke. Kita coba clean sekali. Kamu mau clean sini sekali lagi? Iya. Semoga semuanya berbahagia. Kembali ke alam. Kurang-kurang ini. Sekarang udah dibersihkan. Kita take out aja. Kita take out aja. Kita take out aja. Tapi dia udah bersih. Udah bersih. Hanya sebuah rasa penyesalan dan juga kesedihan yang terus menerus telah mencelakai orang lain Karena adanya rasa dendam Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku terlibat perang santet karena dendam Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samaran Kami persilahkan Karel Selamat malam Karel Malam Apa yang mau diceritakan? Tentang dendam ilmu hitam Ilmu hitam Tentang ilmu hitam? Iya Oke Anda punya ilmu hitam atau pernah mempelajari ilmu hitam? Dua-duanya Oke, ada berdengar ilmu hitam yang diberikan? Di sini pertama saya ada konflik semarkan Lalu saya berguru untuk ilmu hitam Lalu saya berguru untuk ilmu hitam Pelajarinya dengan cara seperti apa? Kedukun Apa yang dilakukan ke dukun? Saya minta pegangan, jimat Jadi dikasih jimat? Iya Oke, ilmu hitam itu digunakan untuk apa ya? Untuk menyerang rekan saya Dengan cara Dengan cara Dengan cara Menyadak Kondisinya sekarang seperti apa? Dari serangan pertama itu Saya mental Serangan saya mental Balik lagi atau ke tempat lain? Balik lagi Berarti Anda kena dong? Kena Oke, terus? Saya kurang puas Anda kirim lagi? Saya nyari Dukun yang lain? Dukun yang lain Berguru Berguru ilmu hitam Terus? Di situ Dia saya serang lagi Dia kalah Kondisinya gimana? Sakit-sakitan Sampai sekarang? Sampai sekarang Lalu apa tujuannya datang ke sini? Tujuan saya ke sini Untuk menghilangkan Pegangan itu Ilmu hitam itu sendiri Apa yang membuat Anda berpikir Untuk menghilangkan itu semua? Hidup saya Terancam Terancam sekali Kukau Kukul Dari mana? Dari pegangan saya sendiri Dari jiman-jiman itu Menghantu saya sendiri Sosok harimau Sering datang? Sering Oke Makanya malam hari ini Mau menghilangkan semuanya Dan Anda yakin Sosok harimau Dan gangguan-gangguan itu Berasal dari ilmu hitam yang dimiliki? Saya yakin Oke Kalau begitu Kami akan ajak Anda Untuk langsung bertemu Dengan sahabat kami Dia adalah seorang indigo Kami persilahkan Roy Kiyoshi Sebelumnya Tim mata batin Sudah memberikan tanggal lahir Dan nomor rumah partisipan Kepada Roy Kiyoshi Dengan mata batinnya Roy akan membaca Berdasarkan angka yang kami berikan Carl Dengan tanggal lahir 20 Juni 1994 Dan nomor rumah 38 Sosok yang memiliki karakter diam Tapi menghanyutkan Saya melihat Ia memiliki sebuah ilmu Dengan kekuatan yang sangat besar Akan tetapi Saya merasa justru ilmu tersebut Digunakan untuk hal yang tidak baik Adanya energi negatif Yang dirasakan dari ilmu tersebut Dan akan bisa mencelakai orang lain Saya melihat siuman harimau Di dalam dirinya Dan sangat ganas sekali Selamat malam Selamat malam Selamat malam Terima kasih Saya minta Garnetta Jadi yang membaca disini aja Karena matang lahirnya Dan nomor rumahnya Karel Lahir tahun Lahir tanggal 20 Juni 1994 Betul Dengan nomor rumah Dengan nomor rumah 38 Karel ini punya ilmu hitam Dia pernah ke dukun Guna-guna temannya sendiri Pertama kali dia meleset Lalu cari dukun yang lain Dan akhirnya berhasil Sampai sekarang sakit Tapi dia justru sering Terganggu hidupnya Ada sosok-sosok maluk gaib Yang sering datang Seperti macan Dan lain-lain Makanya malam hari ini Menyesal Dan ingin melepaskan Semua ilmu hitam yang dimiliki Gimana kamu melihatnya Roy? Jadi Ingin melepaskan ilmu hitam yang dimiliki Tapi juga sebenarnya Saya juga gue was-was Karena Karel itu kan Punya ilmu hitam Punya ilmu hitam Masih sampai sekarang Jadi Tidak ada tembok Batas antara Gue mau pakai Atau gue mau Nggak mau pakai Itu yang paling bahaya disini Nah Ya itu sih sebenarnya Cara ngilanginnya Ya ini nanti Akan kita Lepas Pelan-pelan Mungkin dengan klinci Banyak ke rumah ibadah Dan segala macem Ke anak yatim-yatu Itu tuh Pelan-pelan akan bisa Tapi Kalau sekarang saya lihat Karel Karel punya kekuatan power yang Yang menurut saya Besar Besar sih Dari situ saya juga Kerap sekali mengingatkan orang Alasannya apa? Dengan tidak tersadarkan diri Tersadari diri Jadi asal nggak senang sama orang itu Langsung ternyata Set Iya Set kenyakitin bawaannya Tapi dengan Tidak sadarkan diri Waktu pertama kali kirim guna-guna ke temannya Itu kenapa sih? Apa yang dia lakuin Sampai anda berpikir untuk menyerang dia? Karena saya merasa yakin Dia sering ngejaring saya di tempat kerja Iya Seperti apa? Dia Kalah saingan dengan saya Terus? Lalu saya merasa Mau dijatuhin sama dia Di fitnah Dengan omongan Dengan sikap Iya Banyak Itu yang menjadi trauma kamu ya Iya Jadi itu makanya Setiap melihat orang lain Rasanya seperti dimusuhin Dan langsung menyerang mereka Dengan kita Iya Saya melihat orang Tapi ditutupin kain Berlapis-lapis Dan Seperti mayat Ini kamu ritualnya Ada satu lagi nih Yang belum diceritakan Kamu sering tidur di kuburan ya? Sering Maksudnya itu salah satu ritualnya? Iya Untuk memperkuat Menyitam saya sendiri Untuk memperkuatkan Cacat Dari tempat-tempat Seperti itu Korbannya udah banyak ya? Banyak Saya hampir Sampai lupa Nggak ada yang sampai meninggal kan? Tidak Cacat Sampai cacat? Ada yang cacat Jadi karena mas Ngerasa punya kekuatan Jadi setelah temannya Yang udah Dapat mas Tadi bikin Celaka Itu mas Keterusan gitu Untuk kalau mas Nggak suka Langsung serang lagi Jadi Jadi kebiasaan Gatuhnya Jadi Karena dia merasa Punya ilmu Tidak masuk Ya udah Dia selakain Ini datang sini Mau benar-benar lepas? Mau benar-benar lepas Saya tertarik Bahas itu tadi Macan Atau apa tadi Yang Sering datang mengganggu Harimau Harimau Itu saat datang Mereka ngapain? Dia ngapain? Si harimau ini? Masuk ke tubuh saya Lalu? Lalu apa yang Saya melihat orang yang saya tidak senang Tiba-tiba menyerang Saya menyerang orang itu Nggak sadar menyerang Karena dikuasain sama sesuatu harimau? Tidak dikendalikan Tapi Saya mau nanya Ini kan Setiap orang Atau memang ada orang-orang Khususus saja yang diserang? Maksud saya Dia menyerang orang-orang yang punya ilmu Atau dia menyerang orang-orang Semuanya In general Bagaimana mas? Orang-orang yang punya ilmu? Berarti dia akan menyerang Orang-orang yang Gombangnya Iya Frekuensinya beda dari manusia normal Iya Saya mau tahu deh Seingat mas Karel Menyerangnya itu seperti apa sih? Saya bahkan tidak sadar diri Ada orang-orang yang cerita Nggak yang menyampaikan Orang-orang yang cerita Kenapa kamu menyerang si A Kenapa kamu menyerang si B Nyerangnya itu langsung Pakai fisik? Iya pakai fisik Atau guna-guna gitu Maksud saya Langsung pakai fisik Nah mereka ngeliat nggak Apa yang mas Karel lakukan? Melihat Mereka cerita nggak Ke mas Karel? Ada yang cerita Apa katanya Menyerangnya seperti apa? Saya melukai Dengan cara? Dengan cara Saya menyakar-nyakar Saya menjelaskan Yop Bagaimana saya menjekik Menjekik Oke Oke Temannya sampai sekarang Mas Satu Mas Satu Yang Kalau kamu lihat mas Karel Sosok temannya Sosok penjaganya itu Ada di sini nggak? Apa? Ada di mana sekarang? Saya melihatnya Ada di sini Cuma Dia tuh Nggak bisa dilihat Di sini Tapi dia bersemayam Di tubuhnya Waktu dia kirim guna-guna itu Dibantu sama sosok harimau Yang jaga inti Atau ada sosok lain? Betul Diganggu sama sosok harimau Bantu Karena Karel itu hobi banget Dengan Yang kayak gini Oke Kita bisa bantu apa Untuk Karel Kalau perlu dia Untuk melakukan apa Tapi kamu ke sini Mas Karel Dengan punya ilmu hitam Dengan dijagain sosok harimau Bukan maksudnya Untuk ingin kacauan Menantang Roy kan? Tidak Saya ingin menghilangkan ilmu hitam saya Artinya bisa dikendalikan? Dia benar? Dia nggak mau menantang Kalau dia benar-benar mau Tapi Di sini ada yang pakai ilmu hitam Dan saya tidak suka itu Saya ingin tahu Apa? Apa rasanya? Tuh Kalau merem Aku ingin tahu Apa yang ada di pikiran kamu sekarang? Ini harimau nya datang ya? Harimau nya datang Harimau nya datang Nggak keluar muncul Kita nggak punya daging Ini harimau nya muncul nih Dia lihat matanya merah Asal Roy kenapa kekuyek semua? Dia kenapa menyerang Garnetta? Tidak Tapi jangan-jangan Garnetta juga punya kekuatan Coba menyerang Garnetta juga punya kekuatan Tidak bisa. Roy. Kenapa dia kak murah? Aku tidak mau ya, Roy? Tidak, tidak. Tidak. Kamu bisa komunikasi dengan dia? Tidak, tidak. Permisi. Maaf. Sudah. Sudah. Kayaknya kamu bisa komunikasi. Tidak, tidak, tidak. Oke. Tidak, tidak, tidak. Ini macanya tampaknya bisa dikendalikan sih. Ya, jangan. Oke, jangan. Coba, 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 coba. Aku tidak akan sakitin kamu, oke? Jangan, jangan. Jangan serang. Jangan serang. Ini orang baik. Aku tidak akan sakitin kamu. Kenapa? 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 Aku ingat dia bilang begini. Waktu pas ini suruh pakai ilmunya kepada semua orang atau gini. Dia apa? Dia menyerang yang punya pegangan. Punya pegangan atau orang biasa gitu. Dia bilang yang punya pegangan justru dia serang. Aku kan gak punya ilmun hitam. Aku tidak punya ilmun hitam. Aku tidak punya ilmun hitam. Kenapa serang aku? Dia orang baik. Dia orang baik. Jangan serang. Kenapa serang aku? Dia orang baik. Dia orang baik. Jangan serang. Apa maunya? Bila. Bila. Apa maunya? Apa? Kenapa? 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 Mau apa? Nggak? Jangan nanggu dia. Jangan nanggu dia. Dia takut tuh sama kamu. Dia baik, dia baik. Sama kayak kamu. Kenapa? Kenapa? Hei! Ini yang lembek tuh. Mana itu? Awas! Tidak. 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 Aku minta kunyit. Air kunyit. Dia sebenarnya mau nyarang. Garnetta. Apa? Jangan-jangan. Sebenarnya Garnetta tuh memang ada pada pengikut gitu juga. Mas Karel. Sudah sadar apa belum? Mas Karel. Iya, dibukain. Mas Karel bangun. Ini sudah dia minum. Hah? Mas Karel. Mas Karel. Mas Karel. Yuk bangun. Mas Karel udah sadar? Saya mau cleansing kamu. Bisa denger saya ya mas? Ini minum sebagian aja. Sebagian aja. Diturunin aja. Diturunin. Jangan dialat. Diturunin. Habis-habis ya. Udah. Taruh aja. Di bawah situ. Terus. Ayo bangun ya. Ini udah Mas Karel nih. Terus. Pusing ya. Berat versi kepala ini. Bisa langsung aja Mas. Masnya tenang dulu. Mas Karel. Mas Karel inget gak tadi. Garneta sensitif ya sebenernya. Gak inget sama Mas Karel? Bisa gak? Sosok pendampingnya Garneta tuh diajak ngobrol. Komunikasi. Dengan beliau-beliau ini. Sebenernya aku gak. Aku pun juga gak tau, Roy. Sensitive kan? Cuman sensitif iya. Dan aku liat sosok langsung. Enggak. Tapi rasa sensitif. Dia kayaknya ngeliat yang udah berindang. Ini makanya dia nyerangnya kesintih. Yakin? Assalamualaikum. 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 Saya ingin menghancurkan lo. Serta belakang-belakang lo. Apa? Orang-orang yang melindungi lo. Apa belakangnya? Dia yang menghancurkan lo. Yang jagain aku. Oh. Aku tidak punya. Aku rasa aku tidak punya. Siapa yang... Yang... Melindungi aku atau yang jagain aku. Jadi kamu gak perlu ngancurin aku. Aku pun tidak akan ngancurin kamu kok. Saya yang membencurkan lo. Saya punya Tuhan. Saya gak takut. Mas. Mas. Sekarang kenapa mau ngancurin kodang apa? Kedampingi. Buka. Ya. Aku gak sebetul itu kodang. Ya. Siapapun yang ada di belakang atau mendampingi. Saya ingin mematikan lilin. Hah? Saya ingin mematikan lilin. Mau makan lilin yang nyala atau yang mati? Dia bilang dia mau ngancurin teman-teman yang di belakangnya dan nyata. Saya menghancurkan lo. Kenapa sih? Makhluk-makhluk yang melindungi lo. Nanti saya menghancurkan lilin ini. Tidak. 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 Yang melindungi seperti yang kamu pikir, Mas Karel. Lalu kenapa tidak suka sama dia? Dia kayak bikin teror ya? Iya Supaya takut gitu Iya Ya ampun Masuk lagi Austra Hey Stop ya Berhenti kamu Use your power Hmm? Kacen alibai No, aku gak punya kekuatan Hey Saya minta air bunga Aku gak takut sama kamu ya Tapi aku gak mau kamu sakitin aku Aku perempuan Kamu pikir aku takut sama kamu Berhenti kamu ya Berhenti kamu Apa? Hey Alright No 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 ini kenapa, bongong bongong, kertem selanjutnya, jangan selanjutnya sudah dikirsi 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 Roy pindah kita pindah kita pindah kita pindah kasihan sudah dikirsi sudah dikirsi bawa keluar bawa keluar ya keluar tolong 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 keluar aduh ini ular ya? kayaknya ular ini gerakannya gerakan melata gitu soalnya oh ini mau mau dilusir sudah dikirsi jadi ini ada ada bentrokan dua energi yang mereka saling serang yang satunya macan yang satunya ular garnetta garnetta sini aja aduh tapi gak bahaya buat penonton gitaran gak bahaya sih dengan adanya dia menunggu studio atau apapun itu tiba-tiba ke distract jadi gak nyalang garnetta iya bener kalo garnetta sendiri ngerasain kayak gimana ada perasaan apa feelnya ini kuat banget sih iya bener tapi dia cari yang ini sih pernah gagal terus dia cari lagi emang dia maunya berantem terus iya makanya perasa sama siapapun dia akan berantem mau dia punya dia ya tadi kan disebutin kan kalo dia gak suka dia akan jerang iya 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 dia nggak mau keluar-keluar loh tapi nggak nyerang keke nunggu Aduh gila aku abis nyerjik sekarang bye aku menurun drastis aku butuh air lagi minum dong ini diusir aja dia gimana caranya ya kamu kalau kita abis nyerjik juga lagi ya ini iya makasih yang satunya main sahabat kak yang satunya ngebantuin yang ngejagain di sini ini ngejagain studio terus yang satunya ini nyerang terus nyerang akankah saya membiarkan mereka dua sinuman berkelahi atau kasihin yang punya badan tapi ini cleansing cleansing aja di roy baik ini 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 Apa yang masuk gitu ya? Aduh... Mas, banget banget, banget mas. Minum dulu, bawa-bawa keluar deh, bawa keluar. Bawa-bawa keluar, tau-tau bawa keluar. Ada apa? Kelabang. Aduh. Hah? Kelabang. Serem banget nih. Keluar kayaknya ya. Ke arah penonton, jadi kelabang. Kenapa selalu di sana? Iya, harus selalu di sana. Tribu penonton akhirnya diserang. Mas Karel? Mas Karel? Bisa denger gak? Apa rasanya lemes banget? Kenapa? Ya? Karel? Karel? selamat menikmati itu minum dong jadi gak ada soal sih ya buat kamu dia sebenarnya pengen lepas tapi gak tau mesti dipake juga ilmu hitamnya untuk nyerang orang jadi sebenarnya bukan dia yang gak suka sosok harimau itu yang udah gak suka sama orang biara tapi sama dia kemungkinan kan dia niatnya udah mau lepas tapi kemungkinan susah gak sih susah banget untuk lepasin ini kecuali dalam dirinya Karel sendiri lagi gitu bener-bener kayak apa dia harus ya dia harus jalan ular banyak loh astagfirullah jenis astagfirullah jenis ular ular hijau aduh mati ular udah jalan lo aduh roi 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 udah roi aku gak sayang apa granita aduh aku ngerasa ada yang bisa ngambil gak ularnya gelap gitu ya gelap di sini gelap banget sebelum dia kabur lari jauh nih oh yakin gak pake apa-apa hah tuh satu lagi aduh uff coba biar tadi baik iya barusan gara rintane bilang gini iya ini kok gelap semua gitu auranya ya kamu mulai gitu ya rasanya gaya gitu aku juga ngerasa kaya gitu ini dihantui di teror bulan-bulannya. Jadi gak selesai-selesai gitu loh. Ini gagah dia juga sih ilmunya. Mengundang semua makhluk datang. Maksud makhluk halus dan binatang beneran. Mas Karel, pasti ada iketannya kenapa harimaunya terus nempel. Ikut terus. Muncul terus. Mas Karel punya sesuatu gak? Kayak jimat atau apa ya pegangan. Punya. Ada. Ada. Ini dikasih ya. Dukun itu sama seorang pintar. Ambil lagi. Ada dimana? Ada di belakang. Lihat kan? Bisa diambil dan tunjukkan kita semua. Tidak. 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 Ini malah nyerang saya ya? Iya. Kenapa sih salah saya? Apa sih? Enggak, enggak masuk. Enggak. Enggak bisa. Kamu berusaha nyerang Roy, tapi enggak berhasil, Karel. Udah lah. Selesaikan. Udah cukup sampai sini. Abis-abisin aja, jika mau aja. Udah cukup. Enggak mau simpen tenaga kamu. Saya minta berdiri. Udah, Tiroi. Ia menjengah. Ia menjengah gue. Keduanya. Tiroi. Jangan beli. Ayu. Tiroi. 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 Entah kenapa? Udah cukup puas ya. Udah cukup puas ya. Udah cukup puas ya. Udah cukup puas ya. Udah, saya nggak akan biar kamu ulapkan waktu lagi. Silahkan duduk sini. Kamu butuh garam tadi? Garamnya mana? Garam mana? Dia minta garam kan? Tidak. Lu puas ya? Apa lagi? Aduh. Proyden mau apa-apa nengisi? Oh, nanti. Udah, Mas Karel. Mas Karel kalau dengar saya udah cukup. Jimatnya mana ya? Ya, makanya dia belum tunjukin. Tahu saya buat apa sih? Dia gini-gini lagi nih. Udah cukup, Mas Karel. Cukup. Udah banyak yang ganggu nih, di sini. Bangun ya. Berdiri. Selesai semuanya, udah selesai. Selesai, selesai. Saya deket ya. Saya bantu. Ya. Udah. Selesai. Kalau yang bener-bener mau lepas, gunain kekuatan untuk lepas semuanya. Kalo sekarang. Ya. Udah ya. Udah ya? Oke. Bang cek. Ya. Udah ya? Oke. Atau mungkin karena jimatnya itu ya, Rafa? Iya. Kita harus dibakar jimatnya. Kau membakar jimatnya. Kau membakar jimatnya. Gak apa-apa. Berenang bar... Howº. Ya lewat. Buat! Buat tak. Bok. Udah mas Karal Mana jimatnya Mana jimatnya Tadi bilang ada jimat Keluarin semua disini Ada yang bilang mau lepasin melitan tadi Iya kan Bener ya Kita semua denger disini Keluarin semuanya Keluar jimatnya Yuk Ayo silahkan Ayo silahkan Ayo silahkan Kalau nggak dikasih berarti ya itu haknya Mas Karal Yaudah selesai Berarti kita nggak bisa bantu apa-apa Udah-udah yang menghitam itu nggak dipakai Ilmu apapun itu ya Mau dipakai lagi untuk celakain orang Itu cuma berharap itu doang Jika saya kasih Apa yakin Bisa menghilangkan ini semua Gimana kan Ya itu pasti bisa Ini bakar Ini Selama ini pegang Mas Karal Aku asal-asal yakin Kalau memang mau lepas dari ini Pasti akan bisa Iya Keyakinan aja sendiri Asal ikhlas ini juga aku bakal Ya Yakin ya Aku coba untuk bantu aja Bukan Gimana-gimana Aku tapi nggak mau sentuh ya Roly Jangan-jangan Tidak 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 Hilang semuanya Sudah berakhir semuanya Karal Ilmu hitamnya udah nggak ada lagi Dan kamu jadi orang biasa Netral Udah nggak ada lagi yang bisa kamu korbanin Jadi orang yang ini aja Karal Kejar intian kamu Kamu hobinya apa Ya Finansialnya harus stabil Dan Berbuat baik yang banyak Itu aja Anda bisa mulai semuanya yang baru Nah hidup yang baru Terima kasih Mas Karal Anda belum meninggalkan studio Ilmu dapat diibaratkan sebagai sesuatu pisau Jika kita menyalahgunakannya Efeknya bisa mendapat korban Dan mencelakai diri sendiri Tia dan Karal Dua partisipan yang hadir di menembus Matabat malam hari ini Tia karena sakit hati Pacarnya selingkuh dengan sahabatnya Akhirnya mengirim guna-guna yang justru Malah merugikan hidupnya sendiri Sementara Karal Dia punya ilmu hitam Karena sakit hati Akhirnya ada sosok gaib juga Yang digunakan untuk membalaskan dendamnya Yang justru tidak bisa dikendalikan Dan merugikan lingkungannya Tia dan Karal Tia dan Karal Mana yang lebih berbahaya Tia atau Karal Kalo Tia itu tadi menyerahkan Tia juga ya Kalo Karel Dua-duanya sama-sama aja sih sebenernya Iya Tapi Tia tadi cowok Untuk ini saya ga perlu di cleansingkan Engga dong Oke aman dari Tia yang tadi Yang macem-macem Oke Kamu gimana menurut kamu Karena Tia dan Karal Mereka lebih berbahaya Kalo menurut aku lebih menyerahkan Karel ya Karel ya Karel ya Karel Di proses senuman soalnya Kalo yang Tia tadi aku lihatnya Dia tuh kayak Sebenernya kayak halusinasi kayak Iya Iya Dia kayak Imajinasinya dia Iya Setiap perempuan sebenernya Perempuan muda ya Iya Maksudnya perempuan yang seumur dia Mikirnya ini sahabatnya ini orangnya gitu Iya Kan mereka sahabatan Jadi dia tuh ngeliat sosok perempuan Yang seumur dia itu Saingannya Iya sih Tapi kalo ini Iya Roy Kayaknya Dia lebih Serem Sosok Binatang Iya Gak bisa dikendalikan Setelah dari sini Dua-duanya gimana Roy Tia? Saya belum yakin mereka Mereka dua-duanya akan berubah jadi baik Rasanya harus mereka dari diri mereka sendiri Berarti mereka harus mulai dirinya sendiri Yang mau untuk berubah ya Betul Harus dikuatin lagi tekatnya Betul Ingatnya gitu Garnetta Garnetta Terima kasih sudah hadir Terima kasih Thank you Garnetta Sama-sama Mudah-mudahan selalu dilindungi dan selalu dijaga dan selalu susah karirnya Amin Terima kasih Jangan kapok ya 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 Terima kasih Terima kasih Selamat selamat Pemirsa Pemirsa Lebih baik ditampar demi kebaikan Daripada dipeluk Tapi menjerumuskan Karena hidup itu terlalu singkat Kalau hanya untuk mencari kesenangan Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya Yang akan selalu kami sajikan disini Menembus 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 More Tugas Menembus Menembus Abone Maks要 sedaskan Menembus Maks要 Barat Menembus 8 Menembus